Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa Yakni nikmat iman dan islam Dan tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian Al-kisah ketika lelaki itu berusia sekitar 58 tahun Pada hari ke-10 bulan Muharram di tahun 61 Hijriah Selepas menunaikan sholat subuh Dia bergegas keluar tendah dan menaiki kuda kesayangannya Pria itu menatap pasukan yang tengah mengepungnya Mulailah dia berpidato yang begitu indah dan menyentuh hati Lihatlah nasabku Rasulullah SAW berkata tentang saudaraku dan aku Keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan Dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta Tapi jika kalian tidak mempercayaiku Maka tanyalah Jabir bin Abdullah Al-Ansuri Abu Said Al-Khudri, Sahil bin Sa'ad, Zaid bin Arkam, dan Anas bin Malik Yang akan memberi tahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan Mengenai kedudukan saudaraku dan aku Tidaklah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku Kata-kata yang begitu eloknya direkam oleh Tarikh At-Tabari dan Al-Bidayah wa Nihaya Namun mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaytullah bin Ziyad itu Memaksa pria yang bernama Hussein bin Ali itu Mengakui kekuasaan khalifah Liyazid bin Mu'awiyah Tidakkah ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua Bahwa pertarungan di masa khalifah dulu itu Sampai mengorbankan nyawa seorang cucu Nabi S.A.W Ibnu Kasir dalam Al-Bidayah wa Nihaya Bercerita bagaimana Sayyidina Hussein terbunuh di Karbala Pada sepuluh Muharram Asura Ketika itu pasukan memukul kepala Sayyidina Hussein Dengan pedang hingga berdarah Sayyidina Hussein membalut luka di kepalanya Dengan merobek kain jubahnya Dan dengan cepat Balutan kain terlihat penuh dengan darah Sayyidina Hussein Ada yang kemudian Melepaskan panah dan mengenai leher Sayyidina Hussein Namun beliau masih hidup Sambil memegangi lehernya Menuju ke arah sungai Karena kehausan Samir bin Zil Jauhsan Memerintahkan pasukannya menyerbu Sayyidina Hussein Mereka menyerang dari segala penjuru Mereka tak memberinya Kesempatan untuk minum Ibnu Khasir menulis Yang membunuh Sayyidina Hussein dengan tombak Adalah Sinan bin Anas bin Amr Nakhai Dan kemudian Dia menggorok leher Sayyidina Hussein Dan menyerahkan kepala Sayyidina Hussein kepada Khawali bin Yazid Anas melaporkan Bahwa ketika kepala Sayyidina Hussein Yang dipenggal itu Dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad Yang kemudian memainkan ujung tongkatnya Menyentuh mulut dan hidung Sayyidina Hussein Kemudian Anas berkata Demi Allah Sungguh aku pernah melihat Rasulullah Mencium tempat engkau memainkan tongkatmu Ke wajah Hussein ini Ibnu Khasir mencatat 72 orang Pengikut Sayyidina Hussein yang terbunuh hari itu Imam Suyuti dalam tarikh Al-Khulafa Mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Hussein Dibawah kendali Umar bin Zaid bin Abi Wakos Pada hari terbunuhnya Sayyidina Hussein Imam Suyuti mengatakan Dunia seakan berhenti selama 7 hari Mentari merapat Laksana kain yang menguning Terjadi gerhana matahari Di hari itu Langit terlihat memerah selama 6 bulan Imam Suyuti juga mengutip dari Imam Firmidi yang meriwayatkan Kisah dari Salma yang menemui Ummu Salama Istri Nabi Muhammad SAW Yang saat itu masih hidup Ummu Salama Wafat pada tahun 64 Hijriah Sementara Sayyidina Hussein terbunuh Pada tahun 61 Hijriah Salma bertanya Mengapa engkau menangis Ummu Salama menjawab Semalam saya bermimpi melihat Rasulullah Yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu Saya tanya Mengapa engkau wahai Rasul Kemudian Rasulullah menjawab Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Hussein Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan Di masa Khalifah dulu Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi Demi kursi Khalifah Apa mereka sangka Rasulullah Tidak akan tahu peristiwa ini Lantas Apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Hussein kelak Masih berharap mendapat Safaat datuknya Rasulullah SAW Di Padang Mahsyar Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton